Saudara, memang ibadah buatan manusia. Jadi karena ibadah buatan manusia, mereka ribut sendiri, nangis-nangis sendiri, ketawa-ketawa sendiri, tuding-tuding kepala dirinya sendiri. Itu. Nah, lihat ini. Buatan sendiri. Buatan sendiri, buatan sendiri, buatan sendiri. Bahkan Muhammad adalah messenger dan selera Allah. Terima kasih. Sahabat, kesempatan kali ini saya ajak kalian semua melihat Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim sedang menipu di sini. Kenapa dia menipu? Dia memakai kopiah, sahabat-sahabat. Lihatlah. Inilah bentuk penipuan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Pertama, untuk mengelabui muslim awam ya, yang tidak kenal si Saifuddin Ibrahim. Biar dikira Saifuddin Ibrahim ini orang Islam. Dan penipuan yang kedua, dia menipu umat Kristen sendiri ya, dengan nyamar-nyamar sebagai muslim, tetapi sejatinya dia adalah penista agama Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini, Saifuddin Ibrahim membahas tentang ajaran buatan manusia. Lawak-lawak seperti apakah yang akan dihadirkan oleh Saifuddin Ibrahim. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Sabar itu tiada batas. Ya, menunggu dan menunggu. Sampai Tuhan panggil kembali. Tiada hari tanpa menginjil. Tiada hari tanpa bersaksi. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Saudara, memang ibadah buatan manusia. Jadi karena ibadah buatan manusia, mereka ribut sendiri. Nangis-nangis sendiri. Ketawa-ketawa sendiri. Tuding-tuding kepala dirinya sendiri. Itu. Nah, lihat ini. Buatan sendiri. Iya, ibadah buatan mereka sendiri. Matius 8, ayat 15 dan 16. Ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. Mereka ingat kepadaku tiap hari, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ibadah yang mereka buat adalah ibadah buatan mereka sendiri. Nah, inilah hasil ibadah buatan mereka sendiri ini. Ribut. Sama-sama ribut. Jadi begitu, saudara-saudara. Ibadah buatan manusia. Cocok sekali Saikudin Ibrahim mengangkat topik ini ya. Nah, apakah ibadah-ibadah seperti nyanyi-nyanyi di gereja, joget-joget di gereja, goyang-pargoy di gereja, itu adalah ajaran Yesus. Apakah itu bukan hasil dari buatan manusia? Karena kita mengetahui ajaran yang diajarkan oleh Yesus ketika menyembah Tuhannya, ketika menyembah Allah adalah dengan cara bersujud. Banyak sekali kita dapatkan ayat-ayatnya di dalam Alkitab Kepunyaan Saifudin Ibrahim. Seperti di dalam kejadian 24 nomor 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ada juga di dalam kejadian 24 nomor 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan. Ada juga di dalam kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ada lagi dalam keluaran 4 nomor 31. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka. Maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Keluaran 12 nomor 27. Maka haruslah kamu berkata itulah korban pascah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Keluaran 24 nomor 1. Berfirmanlah ia kepada Musa. Naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ada lagi di dalam imamat 9 nomor 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mesbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya bersorak-sorelah mereka lalu sujud menyembah. Nah disini banyak sekali ayat-ayat di dalam bibel kepunyaan Saifuddin Ibrahim yang mengajarkan ketika posisi atau tata cara beribadat menyembah Tuhan adalah dengan cara bersujud. Bukan dengan cara joget-joget di gereja, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi di gereja seperti yang ditunjukkan oleh si Saifuddin Ibrahim tadi. Terima kasih telah menonton! Ya lagi-lagi kita tampilkan update mu'alaf terbaru ada seorang tiktoker ya. Tiktoker yang semula beragama Kristen tetapi pro Palestina. Lalu akhirnya tiktoker ini bersyahadat di Amerika. Alhamdulillah hirobil alamin. Tiada hari tanpa mu'alaf. Oke kita doakan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan islam. Semakin semangat belajar tentang agama islam. Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama islam. Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.